Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya di Inside the Islands channel Apa kabar semua semoga teman-teman selalu sehat Sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya hari ini Amin ya Rabbul Alamin Oke guys di video kali ini saya mengajak lagi Saya mengajak kembali teman-teman untuk Jalan-jalan di Perkampungan Gili Terawangan Dan kebetulan beberapa menit yang lalu Hujan baru saja reda Dan seperti inilah kondisi Perkampungan di Terawangan hari ini Yang mana kita lihat banyak sekali genangan-genangan air Sisa hujan pagi ini Jadi di awal pagi hari ini Hujan turun dan itu kategori hujan sedang Dan hampir sekitar satu jam Walaupun kategorinya sedang Tetapi ini tetap menimbulkan genangan di genangan air di beberapa titik di ruas jalan Di tengah perkampungan Namun satu hal yang dimiliki oleh pulau ini adalah Daya serap kontur tanahnya yang cukup tinggi Nah ini seperti yang kita lihat sekarang ini Ini sudah kurang lebih seperti sungai kecil ya Dan ini saya perkirakan ketinggian airnya sekitar 10 cm Ini seperti sungai Nah seperti yang saya katakan tadi Yang saya sampaikan tadi bahwa Satu hal yang dimiliki oleh pulau ini adalah kontur tanahnya Yang berpasir Yang memiliki daya serap tinggi terhadap air Kemungkinan dua kali atau empat kali lebih cepat Dibandingkan dengan tempat-tempat atau tanah yang kontur tanahnya Tanah liat Jadi beceknya sama Tetapi daya serapnya yang berbeda Kemudian Tingkat ngotori kaki Ketika melewati air ini Dibandingkan kontur tanah yang kategori tanah liat Tanah liat kan kesana lengket Kalau yang ini berpasir Tidak lengket Jadi kalau pasir yang nyempel ke kaki Kena air Dia akan gugur dengan sendirinya Tetapi kalau tanah liat Tentu perlu untuk di kaki Atau yang terkena tempelan tanah liat Perlu untuk digerak-gerakan Hingga tanahnya larut Nah jadi Kondisi terawangan hari ini Ya kurang lebih lah seperti ini Ada beberapa genangan Di beberapa titik Di ruas-ruas jalan Nah jalan-jalan ini sendiri Adalah pernah dilekatkan paping Paping jalan di sepanjang jalan Namun ya seiring usia Seiring waktu Papingnya banyak yang sudah lebur Nah seperti inilah keadaannya Dan ada juga beberapa yang masih Apa ya model pengerasan Belum pernah dilekati paping Ini paping Ini pernah dilekati paping Tapi sudah banyak yang lebur Terima kasih telah menonton! Ya Alhamdulillah Di beberapa bulan terakhir Roda rekonomi Di pulau ini Yang bergantung dari wisata Mulai bergerak kembali Walaupun tidak semuanya Buka atau beroperasi Tetapi Kemungkinan seperdua ya Atau 50% Sudah beroperasi Dan sisanya Sedang melakukan pembenahan Renovasi Dan perbaikan Di beberapa titik Yang pernah mengalami kerusakan Saat gempa dan pandemi corona Oke guys Demikian info Kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa Subscribe Like dan comment Jika berkenan untuk nge-share Silahkan di-share di Media-media sosial Yang teman-teman punya Oke demikian Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton